Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Semua santri panik, ketakutan dan lari berhamburan Semuanya berusaha menyelamatkan diri agar lolos dari maut Sobat penyintas, pesantren Miftahul Khoyrot berduka Kebakaran terjadi di pondok pesantren pada Senin 21 Januari 2022 Tepatnya pukul 14.00 yang menewaskan 8 santri laki-laki Rata-rata korban berusia 7 hingga 13 tahun Pesantren yang dibangun sejak tahun 1932 ini Berlokasi di desa Mangun Jaya kecamatan Cilama Yakulon, Kabupaten Kerawang Diduga kebakaran ini terjadi akibat adanya percikan api dari kipas angin yang ada di kamar santri Percikan api yang bersumber dari steker listrik kipas angin yang kemudian jatuh ke kasur hingga terjadi kebakaran Sobat penyintas, namaku Hafizoh Aku adalah salah satu guru di madrasa Sanawiyah Miftahul Khoyrot Sekaligus saksi mata saat detik-detik kebakaran berlangsung Saat itu aku yang berada dalam kelas tiba-tiba saja melihat kegaduhan Pada waktu kejadian itu sekitar jam setengah tiga siang Itu saya sedang ada di kelas DTA, sedang mengajar anak-anak di DTA Saya tidak sengaja melihat para santri putra yang berlarian gitu Saya pikir itu ada korban kecelakaan di depan kontes Biasanya kan seperti demikian Namun yang saya lihat itu mereka berteriak ada kebakaran, ada kebakaran Ya Allah, ya Tuhan, api yang terus membesar ini hampir membakar seluruh ruangan di lantai dua Masih dalam kondisi shock, aku segera menghubungi keluarga ku akan musibah ini Kak, kakak, ini ada api di atas Terus saya panik kebakarannya di mana Dan ternyata ketika saya melihat ke atas gedung Dari apa yang diceritakan oleh si santri putra itu Obaran api sudah mulai membumbung tinggi gitu Dan saya langsung menelpon Kebetulan waktu itu kakak saya tidak ada di tempat Karena sedang menghadiri acara Kemudian saya menelpon bahwa terjadi kebakaran di konfes kami Torehan luka terberat adalah berita duka cita bahwa aku harus kehilangan santri-santri Innalillahi wa inna illahi roji'un Tubuh mungilnya hangus terbakar tepat di pojok kamar dekat jendela Harimak mulai ketangga kesini, Pak, ini kan ada tralis ya Cuma tralisnya langsung ada tralis Jadi tidak bisa lari kesini Melihatnya itu, jadi kobaran api itu sangat besar Jadi tidak bisa dipadamkan mungkin oleh tenaga manusia Dari pihak para saksi yang mencoba menyelamatkan itu Itu mampu mengevakuasi tiga anak Itu juga mereka dengan kondisi yang sudah melepu dan terbakar gitu Terus yang selanjutnya itu kobaran api semakin besar dan tidak bisa dipadamkan Padahal sudah berusaha untuk dipadamkan dengan mengendalikan tenaga ember yang diisi air itu Tapi ya kodarullah semuanya sudah terjadi Jadi saya mendengar mereka nangis gitu Terus mereka berteriak, semuanya panik, masyarakat juga panik Semampu kami itu untuk mengevakuasi, untuk menolong Tapi ternyata kobaran apinya itu memang harus dipadamkan dengan tenaga dangkar gitu Duka Lara ini menjadi beban berat bagi kami pengurus pondok pesantren Dan juga para orang tua yang anaknya menjadi korban Saya sedih bak, saya benar-benar merasa sangat tertukul Saya pikir tuh kebakaran itu cuma kebakaran biasa gitu Saya pikir anak-anak sudah berhasil dievakuasi Ternyata kodarullah ada dari mereka yang tidak selamat dalam peristiwa kebakaran ini Pas jam musibah ini, pondok pesantren Miftahul Khoyrot masih diselimuti rasa duka Ya, kami semua begitu kehilangan sosok santri yang soleh Semoga ke depan santri laki-laki ini menjadi penghuni surga Juga penolong bagi orang tuanya di surga nanti Amin, amin, ya robbal alamin Saya sangat sedih Saya selalu menangis mengingat para korban tersebut Saya berharap orang tuanya diberikan kesabaran dan ketabahan yang luar biasa Di balik musibah ini Karena saya yakin Walaupun anak-anak itu meninggalkan mereka Tapi mereka pasti akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa kepada orang tuanya kelak di akhirat Sobat penyintas, maut yang akan datang menjemput benar-benar tak memandang siapapun korbannya Bagi kumusibah ini akan terus aku ingat sepanjang usia Sebuah peristiwa tragis di mana aku harus mengikhlaskan nyawa santri-santriku Kenangan ya kalau melihat para anak ini biasanya jajan gitu Atau mereka mengaji Atau mereka saling berkelompok, bermain gitu Itu kenangan yang membuat saya sulit melupakan para korban tersebut Karena mereka adalah anak-anak yang belum balik Mereka juga sangat mencintai Al-Quran Mereka juga belajar dengan biat, dengan penuh perjuangan Tapi ternyata Allah menakjirkan mereka untuk pergi mendahului kahmi dan mendahului orang tuanya Ya Sobat penyintas, kedelapan santri yang meninggal ini sedang berusaha menyempurnakan hafalan Al-Quran Kini mereka telah menghadap sang holik Hanya doa yang dapat kupanjatkan Doa yang ingin saya panjatkan kepada anak-anak delapan yang meninggal dalam keadaan syahid Semoga Allah mengumpulkan mereka beserta para syuhada di sana Beserta para pecinta Quran Dan semoga Allah mengangkat derajat kedua orang tuanya Dengan derajat yang paling tertinggi nanti di akhirat Amin, itu yang saya harapkan Amin, itu yang saya harapkan Amin